Ini belum digoreng nih kayak gini, ini kulit luarnya tuh kayak kulit popia ya Nah sekarang harus digoreng dulu, kalau kalian mau airfry juga boleh Tuh goreng ya, gorengnya sabar aja, pake api sedeng atau api kecil, jangan api gede, ntar angus, gosong, coklatnya belum leleh Hai! Pisang ever You know Girls, before I eat it, let me eat my jeruk first Anyway ini udah mau imlek, pisang moncrot, enak banget Dia kan udah mau imlek, jadi ini adalah salah satu rekomendasi makanan yang bisa kalian sajiin saat saudara, mantan, pacar, gadun, atau siapapun dateng ke rumah kalian pas imlek Oke Oh my god, ini pisangnya jorok banget ya gengs This one so good Ketika seorang di Jepang bilang this one so good, trust me Eh bosan ya kakak, kalau misalnya orang tuh ke rumah orang pas imlek, nastar lagi, lapis legit lagi, bika amal lagi, itu, itu, itu aja, bosan kali kakak Kasih ini ya, ini kayak gini makannya ya, dalam nama Tuhan Yesus Hmm, kalian perhatikan baik-baik Moncrot ini kalau digigit Hmm, kayak gini nih Nyam Hmm 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 Choong x Um Hm Montrot everywhere Ini adalah Pisang terjorok makannya Pisang terrempes namanya Pisang Montrot Pake lagi ya Sebelum bisa cerita Hari ini cobut ya Yang mana ini ya Ini kalo misalnya digoreng hati-hati ya Karena tuh dia juga bisa cerot Di penggorengan ya Ini mie geser-geserin dulu ya Soalnya dia kadang suka gak ada ahlak Kalo kita gigit cobut ya Siap Nyam Wuhhh Eeeh Uuh Uuuuh Hei Udah, gue udah gak mau makan ini lagi Ntar jawatan Udah mau imlek cuy Jemputan banget Kalau makan ini jangan berharap cantik deh Karena pisangnya gak ada ahlak Mancur kemana-mana Ini mau susu pisangan So, pisang ini gimana rasanya Rasanya luarnya tuh kayak bener-bener crispy banget Terus udah gitu pisangnya manis ya Selama perjurnian May Perjalanan May Membeli pisang ini untuk keluarga May Untuk klien May, rekan kerja Whatever, jadikan give Gak pernah ada Saksikan pisang mereka itu yang masem Coklatnya Coklatnya tuh gak bikin Tidak kalau segera lokan Makanya May Sorry, sebenernya rekomendasi Ini para teman-teman Ini para teman-teman Ini para teman-teman Ini para teman-teman Jadi jadikan Tokopedia Pokoknya May jadi Tokopedia Pokoknya May jadi Tokopedia Coklatnya gak bikin gatel Makanya kalau misalnya teman-teman May Itu yang punya anak May kasih ini gitu loh Soalnya kan Kasihan ya Kalau misalnya anak-anak Kita kasih coklat Coklatnya bikin Medar nanti Bu Ada pesan dari netizen Sumpah gue kagak bohong Lu katanya disuruh nyisir Sudah nyisir rambut Seloh kan tuh udah saya sampaikan ya Netizen ya Jangan ngecing-ngecing sama saya Tuh udah saya sampaikan Depan kalian Katanya disuruh sisiran Gak jalan netizen kalau ngomong ya Hitamin Coklatnya manis ya Iyalah coklat manis Ini kan kayak gini kan Makanan Makanan anak-anak kan Tapi dia tuh tipikal Coklat yang manisnya Ngenempelnya tenggorokan Dan please goreng Pakai minyak baru ya Jangan bekas minyak ayam lah Terasnya jadi asin Kayak util Aneh kali orang itu kan Mau ngobrol apa hari ini Let's We talk about Hossip Hot gossip Gak hot gossip juga sih Eh kalian tuh pernah denger gak sih Kalau Pernah kan ya Kalau misalnya Ada tuh orang ngomong Iya walaupun udah dinikah Itu kayak Tetep harus punya Waktu Untuk Berdua Ya kan Ya kan Pernah gak Sering gak denger kayak gitu Oh my god That's so true That's Bener banget Kayak gini Ya Ucumutet ya Kepun kalau orang tuh Belum nikah pula Kalian tuh harus punya waktu berdua So Me and my boyfriend Like Sorry I was complaining Jadi kayak ngomong Jap mena komplain kayak Kita tuh Weekend ketemu ya Tapi kayak gak ketemu Tau gak sih Tau gak kenapa Karena Saat weekend itu tuh Kayak Misalnya dia dateng kesini Atau gak Saya ke rumah Saudaranya Atau gak kita keluar pergi Beli barang Yaudah kayak waktunya tuh Habis di jalan aja gitu Kayak gak Bener-bener Gak tau ya Saya sih ngerasa kayak Iya ketemu dia Tapi kayak Feels nothing You know Nah dari situ tuh Saya langsung kayak mikir Gila Ini orang Orang-orang tuh Kalo ngomong kayak Eh laki bini tuh Orang tuh harus punya Waktu berdua ya Harus punya waktu ngedate berdua That's so true Bener Pake banget Bener loh Me aja yang masih Penjajakan Pacaran Whatever Klan itu menyebutnya Sahapan sebelum menikah gitu ya Me Me bener-bener rasa kayak Ini orang Ketemu Sama saya Tapi saya gak ngerasa Ketemu Gitu loh Dan kayaknya masih banyak hal Itu yang Me Omongin Di Whatsapp Jadi kayak Apaan sih Gue ketemu dia Tapi kayak Ngerti kan Kayak cuman Misalnya ini ya Dia dateng Jemput Me Abis itu kita sama-sama Ke rumah Cici Main sama Darren Ngobrol-ngobrol sama Cici Abis itu jemput Eh abis itu Bawa Me pulang Udah Selesai Iya sih Ketemu tapi kayak Nggak ngapa-ngapain Tau gak Nah Like Do nothing Kayak gak ada Ah gak Kayak Gitu loh Nanti gak sih Kayak gak Kayak Kayak quality time-nya Gak ada Jadi kayak Sebenernya itu ya Intensitas kita Ketemu pasangan Itu ya Kayak bukan Bukan serta-merta Kayak Oh iya Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Dia ada disini Ketemu Tapi kayak bener-bener Kalian tuh ngobrol gak sih Kalian tuh kayak bener-bener Membahas sesuatu Gak sih Ya apa aja Kayak tentang film Tentang apa yang kamu suka Apa yang kamu gak suka dari dia Whatever Kayak ngobrol Ngomong Bahas aja Gitu loh Dan itu saya bener-bener Ngerasain ya Setelah 8 abad saya hidup Itu kayak pertama kalinya Terus saya komplain Kayak Kita nih Kita ketemu Weekend Tapi seolah-olah tuh Kayak kita gak ketemu 8 abad ya Kayak Gak ada apa-apanya gitu Untung saya ngerasain Kayak gini Itu Dan paham Kayak beginian Itu sebelum Saya nikah So ini kayak jadi Pembelajaran penting banget sih Buat seorang Jakmena Jadi kalo misalnya nanti Punya nikah Kalo misalnya punya anak Satu stadion gitu ya Whatever is that Tetep satu rumah Pun Setiap hari misalnya Ketemu pun Ya bukan misalnya ketemu ya Doang pasti kayak pagi Malen pasti ketemu Itu tuh kalo misalnya Kayak kita Nge-spend waktu berdua Kayak There is no pillow talk Kayaknya kualitas Berpasangannya tuh Gak akan bagus ya Kayaknya sih Soalnya ini aja Saya udah ngerasain kayak Hello Excuse moi What are we doing Kayak gitu loh Kayak Sih ketemu Tapi kayaknya gak lo maafain Padahal tuh kayak Intensitas ketemunya Misalnya kayak Pada yang tuh Intensitas ketemunya lumayan loh Weekend Jam 3 sore Jemput Sampai di rumah Cici Sekitar jam 4 Main game Segala macem Ngobrol-ngobrol sama Cici Jam 7 malem Antara Mepulang Itu kan kayak lumayan ya Berapa jam tuh Ketemunya Tapi kayak Kayak gak ketemu men Kayak 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 gak ada pembahasan Gak ada pembahasannya aja gitu Minggu ini kemana Bisnis gimana Praktek gimana Itu tuh dibahasnya di Whatsapp Yang padahal sebenernya Kayak kita bisa bahas Waktu ketemu Terus ya pasangan suami istri ya Ini bener-bener Based on true story Dari temen me Temen me tuh udah nikah Tapi kayak Mungkin waktu pacaran itu kayak Suka kontak By Whatsapp kan SMS Telepon Whatsapp Kakao Line Whatever DM Nah setelah nikah tuh jadi Kayak Pakinya Kayak suaminya Praktek Istriya di rumah Sibuk ngurusin anak itu kan That's true Kita sibuk ngurusin anak Tapi Suami kita tuh kayak Men Manusia men Punya perasaan Jadi kayak Inget juga Kayak chat dia Hi Lagi ngapain Or just Feed call Kayak Udah makan siang belum Kita makan siangnya ini loh di rumah Say something gitu Beberapa dari kita tuh kayak Bener-bener ignorance banget Ignorance aja gitu Kayak Ya udah udah nikah gitu kan Udah punya anak Jadi kayak suaminya tuh Kayak suaminya tuh gak dicariin gitu Sama sekali gak di Whatsapp Bertahun-tahun Kebiasaan aja gitu Kayak ngobrolnya di rumah aja Kayak lakinya di luar rumah Kayak gak mau tau Kita tuh bukan kayak ngintilin Kayak kamu dimana sama siapa lagi ngapain Kayak lagunya kangen ben gitu kan Kamu dimana dengan siapa sekarang baru buat apa gitu kan Enggak Tapi kayak cuman You know Just say hi Atau Sometimes Video call Kan kalo misalnya kayak pasangan nyarin Kayak Wow Kenapa nih Memberi sedikit perhatian tuh ternyata penting ya Dalam berpasangan Apalagi kalo misalnya kayak suaminya tuh kayak Kerja di luar rumah gitu Kalo kayak laki bini online show kan Kayak yaudahlah ya Ketemu setiap hari Lu gue gitu kan ya Itu juga tetep harus ada pilot talknya tuh Kalo Apalagi kayak Setiap hari ketemu Kerjanya di satu kantor yang sama Di satu ruangan yang sama Wah kayaknya sih Enak sih itu Ketemu itu tuh kayak Belum tentu Semakin mempererat Atau semakin memperbaiki kualitas Berpasangan ya Enggak loh Harus ada Komunikasinya Tau gak sih kayak ada Bahasa cinta kan Kayak ada waktu Ada gift Ada touch Ada segala macem kan Ya setiap orang tuh kayak berbeda-beda Ada yang words Suka digombalin Oh no Kalo me pribadi kan Bukan orangnya romantis kan Tapi me gak tau diri Sukanya pasangannya romantis Sorry Jadi buat saya tuh Waktu tuh kayak bener-bener Penting banget Quality time Dimana tuh kayak kita ngebahas Entah mengenai Relation ini Atau gak mengenai kehidupan sehari Ngobrol Face to face Itu buat saya tuh penting gitu Dibanding ngobrol di whatsapp Kayak I do really appreciate Pasangan saya ketika dia bisa Ngeluangin waktu Untuk kayak sekedaranya Eh gimana kerjaan Atau sekedar tanya Apa kabar ibu-ibu di youtube Itu penting loh Buat saya Sumpah aja Sebucin banget gue Apalagi saya sama Pasangan saya tuh kayak bener-bener Komit dan mutusin Untuk tidak melakukan hubungan Seks atau hubungan badan Sebelum menikah Jadi makanya Quality time itu Penting banget Untuk hubungan me Jadi ini cuman sekedar sharing aja Hossip aja Bahwa kayak Ketemu aja tuh gak cukup Kayak cuman ketemu Dada-dada Main Nanti selesai Ketemu Belanja Lalu Udah selesai Ternyata harus ada spare waktu Dimana kita duduk Berdua Terus ngobrol Discuss Tentang kehidupan kita Gitu loh Itu penting Soalnya yang kadang ya Kayak misalnya pasangannya ya Ketemu setiap hari Tapi tuh kayak masih gak tau Kalau misalnya ternyata Nakinya tuh cemburu sama yang ini Kalau ternyata pasangannya Perempuannya tuh cemburu sama yang itu Kalau ternyata Cara ngomong suami Tentang ini tuh Pasangannya Gak suka Ternyata kalau istri tuh Dikritik atau dikomplain Soal makanannya Gak suka Ternyata kalau istri tuh Dikomper-komper sama Mama mertua Gak suka Padahal tuh kayak Setiap hari ketemu Ya itu Karena tuh bukan kayak Setiap hari ketemunya Tapi komunikasinya Gitu loh Kayak Pernah gak sih kamu tuh bahas Apa yang kamu suka Apa yang gak kamu suka Duduk kayak Bener-bener Ngobrolin soal itu gitu loh Kalau meh kan udah pasti kan Itu meh pasti ngobrolin Jadi Jangan sampe tuh kayak ada Salah paham Salah paham Gak Apalagi my dad itu Tipikal orang tuh yang Jealousnya tuh Mampus sampe ke Ubun-ubun ya My dad Lalu itu My dad itu selalu Bener-bener Warning kita Anak-anak perempuannya Kayak Jangan Terlalu Main sama Temen-temen Laki Nah itu Juga bener-bener Meh bahas ya Kayak gitu ya Soalnya Mostly kan Sahabat-sahabat meh laki ya Kayak si Hanson Chok Terus kayak si Oni Kayak Ciputra Gitu kan Nah itu tuh udah harus Dicecer deh awal Eh Itu temen gue ya Excuse mo That's my friend Oke Yuk Mau gak mau harus accept Kalau cemburu Udah mati aja ke laut Gitu Kayak hal-hal kayak gitulah Harus diomongin lah Jangan sampe kayak ketemu-ketemu aja Tapi tuh kayak Apa-apa tuh Gak ada yang diomongin gitu Jadi tuh kayak Shock nanti pas married Kayak Ini rumah aja Gak boleh kerja Kayak gitu kan Bingung juga ya Atau kita lagi chat sama siapa Kayak Tiba-tiba bete gitu Gara-gara chat sama Ciputra Atau gara-gara chat sama Oni Itu kan bingung banget gitu ya Nah itu hal-hal kayak gitu Udah harus diomongin Pas pacarannya Gitu kan Makanya Jangan sampe Ada kayak gitu-gitu Terus sekarang kan ada yang namanya Teknologi Zoom Atau gak video call Tabs Selat Gak tau ya Kalo saya Tipikal orang tuh yang lebih suka Video call aja Sebenernya tuh kadang kalo misalnya di telfon Kita memang denger intonasi suara Tapi kita gak liat raut muka gitu loh Kayak misalnya May Teriak-teriak nih di Youtube gitu kan Tapi kalian tuh kan ngeliat ekspresi muka May Jadi kalian tuh tau ini tuh lagi bercanda gitu kan Kalo saya tuh Anyway Udah nih Lagi Mau imlek kan ya Hujan Saya mau ngecek jemuran Pada demak Aku cobutet Ih Sekali aku juga Semoga jemuran-jemuran kalian tuh semua pada kering ya Sampai bertemu di Suka-suka Japme Namanya juga acara Suka-suka Japme Yaudah Isinya juga Suka-suka Japme Bye Ekse-ekse Gosipi Bye-bye Ingat Komunikasi yang bagus Dan punya quality time Sama pasangan Apapun itu Suami Pacar Yang pasti bukan selingkuhan Nyam Hmm